Setelah DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menyebut Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berpeluang berpasangan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres 2024 disampaikan saat ulang tahun Partai Gerindra ke-15 di DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Senin sore lalu. Gerindra Jateng menyebut kemungkinan Prabowo Ganjar berpasangan itu muncul dari hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi. Sangat mungkin bisa ya Prabowo Ganjar, itu karena politik kan dinamis sekali ya, kemungkinan juga di bagian. Tinggal tunggu aja ya. Sikap masyarakat Jawa Tengah untuk calon Pilpres seperti ya Bapak? Calon Pilpres kemarin sesuai dengan yang ada di Musra, itu memang dominasi adalah Prabowo Ganjar. Saya kira begitu ya. Saya menang. Hampir senada dengan pengurus Gerindra Jawa Tengah, relawan Jokowi yang menggelar Musyawarah Rakyat atau Musra Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Juga menyebut nama Prabowo Ganjar muncul saat e-voting atau polling figure capres pilihan relawan. Ketat di posisi capres itu ada Erlangga, ada Ganjar, ada Prabowo, kadang Prabowo, kadang Ganjar, kadang Erlangga, gitu-gitu aja. Tapi yang di luar tiga ini, saya sampaikan tadi Pak Jokowi setemenang di dua lokasi, Jawa Barat dan NTT. Dalam hasil survei sejumlah lembaga, elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto serta Anies Baswedan kerap masuk dalam tiga hasil polling tertinggi. Hingga saat ini belum ada komunikasi politik yang dijalin oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terkait Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV.